Seperti yang telah aku ceritakan pada bagian sebelumnya, teramat banyak yang memengaruhi terciptanya sebuah rindu. Entah itu jarak, kehilangan, kepergian, atau ketertinggalan. Hal-hal tersebut mencetus kelahiran sebuah rindu. Namun pada kenyataan hubunganku denganmu, aku mengalami fase di mana aku ditinggal olehmu tanpa sebab. Membuat rasa hangat yang dahulu begitu nikmat, berganti dengan sebuah rindu yang teramat dingin. Diam, tanpa satu pun ucap. Waktuku kini dikendalikan oleh rasa rindu, apalagi saat malam datang, rindu pun telah menikanku habis-habisan. Kadang aku heran, saat lelah datang, rindu seringkali tidak mengerti. Ia senang berkediaman pada diriku. Membuat mataku sulit memecam, membuat logika dan pikiranku menjadi berantakan. Bila sudah demikian, apa yang begitu indah dari sebuah kata rindu? Kalau bukan menikmati kesendirian, merayakan sepi pada kehampaan masing-masing, saling memeluk diri pada keheningan rindu yang begitu bisik, saling memencarakan harapan untuk bertemu dan menikmati air mata sebagai satu-satunya hidangan wajib kala kita merindu. Kadang aku berpikir ingin membunuh rasa rindu ini. Tapi, saat aku mencoba menikamnya, semakin hatiku merasa tertusuk pisau yang kutancapkan sendiri. Di saat aku ingin menjaga jarak dengan rindu, rindu malah semakin ku rasa dekat. Atau, rindu sudah benar-benar melekat pada hati dan pikiran ini. Jikalau memang sudah melekat, begitu cepatkah ia bertempat pada hati ini? Atau ini adalah sebuah kado dari keterpisahan kita yang tidak beralasan? Kalau benar ini adalah kado, kapan aku menerimanya? Mengapa aku memilikinya saat segalanya sudah berakhir? Bukankah saat kamu pergi, tidak ada satupun pemberian yang kamu tinggalkan? Rindu itu pemaksa yang tidak bisa ditolak. Ia seperti Tuhan, dan aku selayak budak yang harus menuruti semua keinginannya. Aku tidak akan pernah sanggup memutarakan kata menolak, sekalipun hal-hal yang dilakukan bertolak belakang dalam segi rasional. Walau kadang diriku terlihat sangat kuat, namun pada rindu, diriku bisa saja lemah dan terikat, membelenggu diriku sendiri oleh rindu yang aku ciptakan sendiri. Lalu yang aku temukan hanyalah keterpaksaan-keterpaksaan yang berusaha untukku nikmati. Diriku menolak, namun hatiku tidak bisa berbuat banyak. Dirimu adalah rumah tempat rasaku berkediaman. Namun saat kita saling diam, terpaku oleh jarak, terbunuh oleh kepergian, terpenjara pada kehampaan dan mendapati kehilangan, rindu akan berkediaman dan bermukim pada hati kita yang tidak lagi aman.